Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Begitu banyak macam raja dan memiliki energi spiritual yang berbeda. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas akan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi saudaraku semuanya, salam dari saya kisah perang alam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan membaca mengenai masalah raja. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya meminta waktu kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena vena insyaallah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Ketika diri kita memiliki sebuah raja, kali ini kita akan membacanya satu per satu terlebih dahulu. Yang pertama disini ada kalimat Liljabul Rizki. Maksudnya yaitu Jabul Rizki itu keterangan dari guru kita yaitu untuk menarik kerejekian. Jadi raja ini bisa dimanfaatkan untuk masalah kerejekian. Dan juga disamping ini ada kalimat Walid Af'il Balak maksudnya untuk menghindarkan Anda dari sengkolo ataupun sesuatu yang buruk. Jadi para guru sejati memang sengaja untuk merangkum ataupun membuat sebuah raja memang memiliki tujuan tertentu. Jika raja Anda terdapat lambang macan semacam ini, mempunyai makna bahwasannya raja ini biasanya dimanfaatkan untuk kedekjayaan dan juga kewibawaan. Sedangkan mengenai lambang terumpah nabi ini memiliki makna cinta ataupun mahabah. Loh Kang, jadi ketika diri kita ingin memanfaatkan raja ini bagaimana? Raja ini jika Anda ini sudah menunggal, sudah menyatu energinya dengan raja ini, maka Anda tinggal memanggil hodamnya. Untuk memanggil hodamnya bagaimana Kang? Sebenarnya cukup mudah sekali. Raja ini silakan dikantongi, kemudian Anda pejamkan mata, kemudian ucapkan hodam hodamul sejati mawujud dening ingsun. Ketika diri kita ingin memanfaatkan hodam yang berkenaan dengan masalah pengasian, hodam hodamul sejati mawujud dening ingsun. Hodam pengasian muncul mawujud, tinggal melakukan hal tersebut. Maka otomatis energi spiritual dari raja ini bisa terkoneksi, bisa menyatu dengan maksimal. Maka tugas Anda selanjutnya yaitu melakukan laku ikhtiar. Kang, di sini kan juga bisa digunakan untuk masalah rejeki Kang. Jika digunakan untuk masalah rejeki ini, jadi disesuaikan dengan masalah pekerjaannya. Jika pekerjaannya ini sebagai pedagang, saya persilakan, raja ini ditaruh di tempat usahanya. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ketika energinya sudah menyatu, sudah menunggal, maka tinggal menyuruh hodamnya. Untuk menyuruh hodamnya ini ada beberapa keyakinan dengan membaca sholawat Jibril. Jadi, selama Anda ini berjualan, saya persilakan membaca sholallahu ala muhammad. Sholallahu ala muhammad, sholallahu ala muhammad. Baca sholawat tersebut. Nanti energi ataupun hodam dari kerejekiannya akan bekerja dengan maksimal. Kemudian, jika Anda ingin memanfaatkan mengenai masalah kedikjayaan dan juga kewibawaannya. Ketika memanggil hodamnya, bisa dengan membaca Kang, saya ini non-muslim, Kang. Jadi bagaimana caranya, Kang, untuk memanggil hodamnya? Jika Anda ini non-muslim, dan energinya sudah menyatu dengan diri Anda, maka cukup ucapkan hodam hodamul sejati, hodam kedikjayaan, ataupun hodam kewibawaan, mawjud di ningingsun. Cukup katakan hal tersebut, maka otomatis energi kedikjayaan dan kewibawaannya bisa menyatu dengan diri Anda secara maksimal. Dan jika Anda sudah memiliki beberapa raja, ataupun beberapa ageman, namun dalam hal ini energinya belum bisa menyatu dengan maksimal, maka saya persilahkan, yang jadikan semuanya bisa memanfaatkan sarana minyak mistik khusus dari saya. Nanti akan saya ajarkan tata cara untuk menyatukan energinya dengan wadah spiritual yang ada di dalam diri Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Di kesempatan selanjutnya, saya akan membahas mengenai benarkah bisa membuka mata batin dengan tasbih khusus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.